Halo Sobat Gede Kopi, jika Sobat masih ingat dengan peluncuran Xiaomi Mi 10T Series pada tahun 2020, maka sekarang sahabatnya Sobat sambut generasi lanjutannya yaitu Xiaomi 11T. Ya, kali ini smartphone tidak dibubuhi katami lagi dalam namanya. Ini dikarenakan Xiaomi ingin melakukan rebranding dengan menghilangkan semua katami di semua produknya yang akan datang. Nah, bagi Sobat yang tertarik untuk membeli Xiaomi 11T, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Xiaomi 11T. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Kelebihan pertama, chipset kelas flagship. Nampaknya kali ini Xiaomi mengambil langkah yang berbeda dari generasi pendahulunya. Jika sebelumnya Mi 10T hadir dengan chipset dari Qualcomm, kali ini Xiaomi 11T ditenagai chipset besutan Mediatek. Namun bukan sebarang chipset lho, Sob. Smartphone ini diotaki oleh Mediatek Dimensity 1200 5G fabrikasi 6nm, yang mana merupakan salah satu chipset flagship bergensi di tahun 2021. Malahan, Dimensity 1200 merupakan chipset terbaik yang dihadirkan pada seri jajaran Dimensity. Kedua, layar berkualitas. Siapapun tidak dapat menyangka kalau Xiaomi 11T hadir dengan salah satu kualitas layar terbaik di kelas harga flagship killer. Smartphone ini dibekali panel Super AMOLED berukuran 6,67 inci beresolusi Full HD+, serta kehadiran opsi refresh rate 120Hz. Dengan adanya refresh rate tinggi, maka setiap pergeseran yang terjadi di layar akan terlihat dua kali lipat lebih mulus dari biasanya. Layar smartphone ini juga menggunakan touch sampling rate sebesar 480Hz. Untuk responsifitas sentuhan di layar yang super tinggi dan tanpa lag. Layarnya pun menawarkan reproduksi warna 10-bit yang membuatnya mampu menampilkan 1 miliar warna. Hadirnya, sertifikasi HDR10 Plus juga memungkinkan sobat untuk membuka opsi HDR pada aplikasi streaming seperti Netflix. Peak brightness yang dibawanya juga tinggi di angka 1000 nit. Di bagian depan, tersedia lubang punch hole sebagai rumah bagi kamera depan, menjadikan smartphone ini punya rasio layar ke bodi sebesar 85,1% dengan aspek rasio 20 banding 9, serta tingkat kerapatan piksel sebesar 395 ppi. Smartphone ini juga memiliki fitur bernama Adaptive Color, yang dapat mengubah warna dan pencahayaan layar berdasarkan lingkungan di sekitar penggunanya. Ketiga, perlindungan layar terkuat. Seperti yang sobat ketahui, layar smartphone cukup rentan untuk retak jika terjatuh ataupun terbentur benda padat dengan kecepatan tinggi. Xiaomi membekali layarnya dengan kaca pelindung terbaik di dunia, yaitu Coroning Gorilla Glass Victus. Secara penamaan, Victus ini berada satu level di atas Gorilla Glass 6 dan biasanya hanya dimiliki smartphone flagship 10 jutaan. Salah satu smartphone pertama yang menggunakan Victus adalah Samsung Galaxy S21 series. Namun seiring waktu, Victus mulai digunakan oleh smartphone-smartphone dengan harga yang lebih murah. Tidak percaya, buktinya Poco X3 GT yang notaben harganya cuma 4 jutaan saja sudah dibekali dengan Gorilla Glass Victus. Tapi ngomong-ngomong seberapa tangguh si kaca pelindung ini? Well, situs perusahaan Corning mengklaim kalau Victus dapat menjaga layar agar tidak retak walau smartphone terjatuh ke permukaan keras dari ketinggihan hingga 2 meter. Xiaomi juga membekalinya dengan sertifikasi IP53 yang membuatnya tahan cipratan air, misalnya saat terkena gerimis atau ketumpahan tetesan air minum. Keempat, baterai tahan lama plus fast charging super kencang. Persoalan baterai seringkali menjadi hal penting bagi smartphone, apalagi mengingat smartphone ini hadir dengan opsi refresh rate 120Hz yang akan menghabiskan daya dengan cukup sadis. Untung saja lagi-lagi Xiaomi memikirkan isu ini dengan matang dengan cara menyuguhkan kapasitas baterai 5000mAh yang awet. Selain punya ketahanan baterai yang cukup unggul, Xiaomi 11T juga dilengkapi dengan fitur fast charging sebesar 67W yang diklaim mampu mengisi baterai hingga penuh dalam waktu 36 menit saja. Kelima, konfigurasi kamera memukau. Betul, sobat tidak salah dengar, Xiaomi 11T benar-benar dibekali dengan konfigurasi 108MP triple camera. Resolusi yang besar ini membuatnya mampu hasilkan gambar dengan output 12MP berkat teknologi Nano Bayer Pixel Beaning. Kamera utama 108MP menggunakan sensor Samsung ISOCELL HM2. Lensa keduanya yaitu sensor ultrawide berkekuatan 8MP dengan sudut pandang 120 derajat. Lensa ketiga tersemat sensor 5MP yang punya fungsi telephoto makro. Ingat bukan telephoto ya, telephoto makro adalah lensa yang berfungsi untuk mengambil gambar objek-objek kecil dengan detail yang terjaga, sama seperti lensa makro. Keenam, suara speaker berkualitas. Xiaomi 11T tidak hanya unggul di sektor performa dan kameranya saja melainkan juga cocok digunakan sebagai sarana multimedia. Ya, disuguhkan kualitas stereo speaker dengan hasil suara yang keras, balance, dan enak didengar. GSM Arena sendiri menyebutkan kalau kualitas speakernya memiliki kelantangan suara yang tergolong bagus. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi tentunya Xiaomi 11T juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Apa saja ke itu? Kekurangan pertama, fingerprint di samping. Sejauh ini hanya segelintir smartphone saja yang dapat memiliki sensor sidik jari di dalam layar. Ini dikarenakan kebanyakan smartphone hanya dibekali dengan panel IPS LCD. Sedangkan sensor Android Display fingerprint hanya bisa diterapkan pada smartphone dengan panel layar OLED. Mengingat Xiaomi 11T memakai panel OLED, apakah lantas membuat lokasi fingerprint terletak di dalam layar? Rupanya tidak. Entah apa alasannya Xiaomi memutuskan untuk menyuguhkan sensor sidik jari di samping, menyatu dengan tombol power. Kedua, tanpa lensa telephoto. Xiaomi 11T merupakan smartphone yang salah satu daya tarik utamanya adalah kamera. Meskipun hadir dengan resolusi super besar 108MP sebagai kamera utamanya, tapi sayangnya tak memiliki sensor telephoto yang biasanya hadir pada smartphone kelas harga flagship killer. Tanpa sensor telephoto, sobat tidak dapat melakukan zoom secara optikal, yakni zoom yang tidak akan mengurangi kualitas foto sedikitpun. Ini jelas menjadi kekurangan tersendiri. Ketiga, tanpa slot microSD dan jack audio. Xiaomi 11T memiliki opsi memori internal berjenis UFS 3.1 dengan kapasitas 128GB dan 256GB. Kapasitas ini terbilang sudah cukup besar dalam menampung semua kebutuhan aplikasi yang sobat punya. Akan tetapi, Xiaomi 11T tidak dibekali dengan opsi menambahkan memori. Kedua slot SIM yang dimilikinya hanya bisa menampung kartu SIM dan tidak dapat digunakan untuk tempat microSD. Alhasil, sobat pun harus rela menggabungkan semua file di penyimpanan yang sama tempat sobat menginstall aplikasi. Selain itu, smartphone ini juga menghilangkan port jack audio 3.5mm yang berfungsi untuk menghubungkan earphone ke smartphone. Sobat perlu menggunakan adapter terpisah jika memang ingin gunakan earphone berkabel atau lebih baik gunakan earphone bluetooth saja. Nah, itulah tadi kelebihan dan kekurangan Xiaomi 11T. Semoga pembahasan kali ini bisa membantu sobat sebelum membeli smartphone ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan saya Admin Krikopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.